Berjumpa kembali bersama Glory Power Rock Channel. Kali ini akan menampilkan tentang karya seni rupa dua dimensi. Bersama Sanggar Seni, SDK Sang Timur Pasurwan, Tribwana Tunggadewi. Selamat menyaksikan, semoga bermakna. Langkah pertama yang harus kita lakukan, terlebih kita harus membuat tema atau menentukan gagasan. Apa yang akan kita gambar, terlebih pada video kali ini, saya menentukan tema yaitu tentang bunga di musim semi. Yang pertama saya akan buat sekeja, kemudian beberapa bahan saya persiapkan, termasuk kanvas. Cat minyak bisa menggunakan media palet atau terserah sesuka hati. Tapi kali ini saya memberikan perpaduan teknik basah, yaitu di mana menggunakan cat minyak dan menggunakan palet. Teman-teman yang mau mencoba bisa melihat bahwa dua proporsional atau dua media basah tersebut bisa digabungkan menjadi satu karya yang menarik. Tentu memerlukan kerja kelas dan memerlukan keuletan serta ketelatenan. Dalam menentukan gambar atau ketika kita melakukan sedang melukis, kita tidak perlu terpaku dalam emosi. Tetapi biarkan semua itu mengalir sesuai dengan perasaan kita. Nah seperti ini ketika model bunga sudah jadi, saya akan memberikan sedikit penebalan sehingga ruang gambar menjadi lebih terlihat karena ada sisi detailnya. Warna bunga yang saya ambil dominan warna biru, tidak tahu nampaknya musim semi di Eropa atau di Jepang atau di negara manalah. Tetapi pada intinya semua itu akan menjadi baik ketika kita bisa menampilkan atau memberikan yang terbaik pula. Terlebih ketika kita sedang melukis, perasaan jiwa dan ekspresi memberikan ruang seni sehingga karya kita menjadi satu karya yang bisa berbicara dan layak ditampilkan. Melukis bukan hal yang sulit tetapi memang perlu dasar yang kuat, perlu kepekaan perasaan. Sebagaimana ketika mungkin Anda sedang menggambar atau mewarnai. Nah setelah pewarnaan selesai, kita tambahkan lagi satu warna yang sesuai dengan warna dasar untuk menambahkan tingkat kecerahan atau gradasi. Kalau bisa kita lihat, kita juga bisa menambahkan beberapa media pasir seperti ini. Atau media ada daunan yang kering. Kemudian kita labur gitu saja. Nah indah bukan? Tidaklah sulit. Selamat mencoba. Selamat mencoba.